Masih itu enggak ke masing-masing rakyat? Dia bukan muslim. Dia bukan islam. Nah di situ kita berbincang ada atau tidak di dunia cuma. Apakah akhir ketika orang yang islam kemudian melakukan kejahatan karena lubangnya? Orang yang islam dan orang yang taget. Jadi orang islam tidak bisa dikata-kata islam juga. Karena kenapa? Kebanyakan dalam pelukuran yang berbicara tentang kafir justru dalam islam sendiri. Ya. Ya. Justru ketika menggunakan kata kafir dalam pelukuran yang disuruh dikata-kata islam sendiri. Karena kenapa kafir itu adalah yukafir kafir yang artinya menutup menutup Jadi kafir itu adalah orang yang menutup menutup kebaikan menjadi kejahatan sehatan. Itulah orang yang disebut seorang yang abu. Dia menunjukkan kebenaran dan kebenaran. Tapi ialah yang menunjukkan kepada keburukan. Itulah orang yang menutup kebaikan-kebaikan. Islam dan orang islam Thomas al-Ghidison itu adalah orang islam Adil ketuhan ketika Thomas al-Ghidison bukan islam, masuk dalam serba sementara ada orang islam yang setiap hari mengatakan tapi dia islam kemudian dia menutup kebaikan sementara Thomas al-Ghidison adalah bukan islam tapi dia banyak bermanfaat tapi dia menutup kebaikan. Adil ketuhan ketika di situ Adil ketuhan ketika di situ adil ketuhan ketika di situ satu orang islam kamu sudah melakukan kejahatan yang terus-terusan sampai akhir-akhir lakinya kita punya islam dia mempunyai surga sementara orang yang islam tapi punya anak-anak yang berfasar kepada orang banyak makanya masuk surga Adil ketuhan seperti itu makanya konsep konsep maka kita itu tidak mungkin orang seperti ini meskipun dia islam ketika kebanyakan amal-amal yang diterjakan maka dia tisah itu adalah konsep-prosep yang kita tidak tapi meskipun yang kita tidak tapi terlalu banyak kebanyakan-kebanyakan maka dia dapat R2 cuma itu adalah konsep kebanyakan hal yang lain tadi apakah semua ini bertiba universal? karena saya unik? universal apa itu universal? ini menyeluruh universal itu menyeluruh tidak ada kebanyakan Tuhan ketika setiap orang yang bikin dan setiap orang kaya Tuhan yang tentukan semua bahwa si ini kaya, si ini bikin Tuhan tidak adil adil ke Tuhan, ada orang yang ditutupkan oleh pacarnya dia galau, ada juga tidak galau kemudian dia terpakat bahwa kita melangkiri hidup di latihan 4 dia terpakat ada pelangkuan yang terlebih sesuai sama pacarnya maka dua orang kawan bertemu sama satu penyedit yang kau semua dia terpakat naik ke dia terpakat sampai ke lantai 10 dia terpakat begini saja kita makan hidup ini bersama-sama yang satu A yang B yang A ini mati Yang ini justru Dia bisa pocah-pocah Nah, gimana kakakinan tua yang berseputus ini? Bersama-sama jatuhnya, bersama jatuhnya, bersama juga sampe-nya Bersama juga masalahnya Sama-sama juga perempuan Bersama, gimana kakakinan tua yang sama dengan jatuhnya, tapi ada jatuhnya meninggal? Ya, saat itu bisa pocah-pocah Kenapa dia amati? Karena Memalumi Memalumi Udah Sarasara kematian dia memalumi Sarasara kematian dia memalumi Apakah dia menangani? Tidak pernah Tak pernah Bisa 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 orang yang jatuh dalam keadaan dia langsung meninggal mungkin saja dia pertama terbentuk dari kepalanya pertama sementara yang terlalu jatuh yang cepat virusnya kecepatan bagaimanapun virusnya masih bisa kecepatan karena kenapa? beda, masih punya kencang tapi pengalamannya bahas-bahas ya dari lukisnya, pengalamannya nah itu karena kenapa perbedaan yang terjadi? itu karena usaha jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi jadi sekarang usaha manusia jadi ada yang terjadi jadi usaha manusia lah yang menyebabkan ini ada keadaan yang mengalami manusia dalam kehidupan ini oke, saya pikir seperti ini lah ya kekomenderaikan manusia dalam keadaan besar sekarang, sepertinya kan saja suara dari keadaan sekarang lagi keadaan manusia jadi keadaan manusia itu memiliki pilihan-pilihan tetapi dengan setiap pilihan itu ada sesuatu usinya bagaimana menurutkan tadi yang persilap-persilap dan bersuka universal untuk ini Tuhan itu memberikan nanya ketentuan dan salah satu ini namanya ditentu sebagai ketentuan umum dan salah satu ada ketentuan Tuhan sebagai takdirnya bahwa panu bisur dan tidak Tuhan bersifat umum jadi tidak spesifik bahwa di wahyu akan panuan nanti sekitar ini di sekitar umum tidak tapi Tuhan memberikan sosial ketentuan umum bahwa panu bisur kemudian sakit sakit yang lain ada sebab-sebab yang menyebabkan dari sebab atau syarat-syarat yang pertama syarat-syaratnya orang dari panu 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 itu panu itu kemudian ditunjukkan karena alergi alergi pernah macam-macam ada alergi dari indomie ada alergi dari telur ada alergi dari ikan ikan-ikan ikan-ikannya 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 maka indomie maka istan yang alergi bisa menggantikan alergi seluruh kemudian ikan-ikannya dan banyak lain yang menghasilkan namanya bisur-barung dan sakit nah suara-suka berarti siapapun dalam kondisi badannya bisa menyebabkan alergi ini siapapun makanya berpotensi terkena ini itu ini dua tadi ini tak kena itu kenapa? karena dia sudah tahu bahwa saya alergi tapi dia sudah tahu bahwa dia ada 5 kali maksudnya makan dengan telur lagi akhirnya yang muncul tidak panjang itu juga tidak nah apakah Tuhan dimanakah dimanakah ketujuan ketika orang mengatakan di bawah dia sakit ke port itu itu karena Tuhan itu tiba-tiba yang balik nah Ternyata yang menetapkan secara universal ya universal secara un manusia yang milik manusia yang milik manusia yang milik bahwa itu itu tiba-tiba yang nanya yang milik itu Tuhan Tuhan tidak pernah mengatakan kihati bako kaya nanti kaya nanti kaya nanti kaya nanti tidak begitu tapi Tuhan menetapkan konsep-konsepnya yang universal bahwa kaya ditopan dengan sara-sara ini miskin orang pintar itu itu pilihan-pilihan manusia nah banyak manusia yang memilih saksi karena kenapa dia sudah tahu oleh video ikan kering ditambah lagi jomi dia sudah tahu bahwa kondisi padanya tidak contoh dengan itu dia pakai lagi ada perempuan yang tidak contoh dengan bedak 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 NDR masalah air yang susun dia sudah tahu bahwa ini adalah ribu saya karena dia masih pakai kemudian dia tidak tahu dia tidak tahu Tuhan dia tidak tahu bukan begitu karena kenapa Tuhan tidak menatapun secara umum jadi ini kondisi yang memilih makanya dia sudah tahu hidarnya dia sudah tahu kalau ketika saya tengah malam harus minum es makanya saya biasanya tidak cocok sudah dia tahu masih minum berarti itu pilihannya saya punya untuk itu saya adalah kerja keras usaha maksimal banyak belajar pintar itu adalah tetapi banyak orang yang saya dia membangun secara jarak menyesua tidak pergi sekolah tidak pergi kuliah tidak masuk kampus tidak itu sama-sama saya banyak 27 kali neneknya meninggal itu dari awal saya itu setiap ditanya kenapa tidak ada nenek saya meninggal sampai 4 tahun saya itu ternyata 27 kali neneknya meninggal 15 tahun setelah banyak tiga nenek saya itu 10 tahun yang lalu sudah meninggal jadi itu alasannya setiap kali mana neneknya meninggal ya 10 tahun yang lalu itu halnya tidak berkabut saya akan berbagi alasan halnya tidak mau kejian tidak mau membaca buku itu ya salah-salah salah-salah kebodohan yang menginginkan kekayaan dan kemintaan itu terlalu itu bukan kesini itu bukan kesesan itu kesesan yang anda jadi lihat semakin di penantaran bahwa kadak itu adalah kesesan kepastian seperti ini inilah yang disebut yang bagi kadak ya kepastian yaitu kepastian masifah umum misalnya mati Tuhan hanya mengatakan dalam bahwa Al-Quran kunlu nafsi setiap jiwa yang bernapas pasti mati jadi setiap jiwa yang bernapas pasti mati jadi setiap manusia itu pasti mati ini disebut takdir takdir yang pasti manusia itu pasti mati tetapi mau matinya bagaimana mau matinya dalam barang boker itu terserah ya kan mau matinya dalam barang boker nah itu terserah dari orang-orang juga banyak orang yang mati karena diperangi oleh orang lain karena dia mati istrinya orang bukan konsep Tuhan yang mati bukan Tuhan yang mati yang mati tetapi Tuhan yang mati manusia yang mati tapi cara masih ada itu tergantung dari perlaku-perlakuannya makanya dalam Islam yang pindah Islam itu selalu berperlaku secara baik yang sampai dikatakan akhir ayat maka anda mati dalam kata muslim asimah yang kata berbaik ketika anda dalam kemahsia dan kemudian anda di situ meninggal maka anda mati dalam kata guru inilah terserah Islam itu jadi matinya seseorang itu nanya sampai kepada benar-benar seseorang itu setiap diri Allah seseorang itu tapi mau mati bagaimana itu tergantung dari anda apakah anda inginnya diri anda secara baik hingga pada tempat yang baik kemudian akhir-akhir apakah itu jatuh 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 rezki kemudian rezki 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 kita tetapkan seperti ini kaya dan ada rezki tetapi bisa mengambil secara pasional rezki yang ketiga yang terjadi menjadi dojo rezeki perempuan berarti laki-laki dengan laki-laki nah laki-laki makanya dalam perempuan dengan perempuan ini konsep yang sudah ditetapkan jodoh, pasangan jadi Tuhan mengatakan setiap yang saya ciptakan sampai kembali sampai kepada tumbuh-tumbuhanku makanya tumbuh-tumbuhan ada namanya jantan dan besi resina jadi setiap pohon itu yang berkembang itu ada jantan dan besi resina langsat pun ya semua tumbuh-tumbuhan pun seperti itu jodoh yang mengalinkan terkadang buku-kupu terkadang misalnya capung atau manusia yang mencapu banyak sekali yang mengalinkan itu atau bubur-buburan dalai sana itu muncul itu semuanya konsep pasangan itu jadi jodoh yang ditetapkan itu adalah jodoh yang mencoba umum para jodoh yang lagi-lagi jadi istrinya jodohnya jadi nanti bagaimana kita tersiliki ini disini makanya setiap pilihan dengan orang dia bertanggung jawab inilah wajib hukumnya ada akhirat inilah wajib hukumnya ada akhirat inilah wajib hukumnya ada akhirat karena apa kabinan itu kalau ada di akhirat itu konsep kabinan yang tertentu ini bagaimana mungkin Hitler yang membunuh jutaan masyarakat-masyarakat tak berdosa masyarakat-masyarakat suci bisa bebas dengan hanya menentu uang bagaimana kita kita jadar mahali yang salah banyak menyebabkan orang tidak jadinya yang haji karena ditilap banyak uang orang yang lain haji bagaimana mungkin orang yang bohusi di negeri ini yang menyebabkan secara mati manusia itu secara perlahan-lahan ribuan manusia yang mati secara perlahan-lahan disiksa kalau orang lain haji pun itu itu biasa-biasa saja tetapi koruptor itu adalah makanan-makanan makanan dari rakyat makanya kalau membunuh jutaan manusia di negeri ini secara perlahan-lahan dalam cara apa dalam cara satu hari karena tidak makan dua hari karena tidak makan dan tiga hari memang betul-betul tidak ada lagi dimakan itu penjutaan luar biasa dan kenapa? hak-haknya ini adalah diambil oleh orang-orang tersebut misalkan diganti bagaimana konsep penjutaan ketika di luar bahkan jutaan saudara-saudara kita di dunia ini apa di negeri ini di dunia ini itu mati setara perlahan-lahan dikebabkan dari si A, si B, si C yang berusia nah si A, si C yang berusia di dunia ini hanya masuk dengan penjara yang luar kemudian pun dengan asli dan menunggu dalam asli kemudian hanya beberapa tahun dia keluar kira-kira kira-kira ketika jutaan yang menjadi dibunuh dengan dia hanya bebas seperti itu makanya wajib hukumnya ada akhirat sebagai konsep bertanggung jawab jadi konsep itu jadi dalam Islam Tuhan yang mengatakan tidak ada akhirat wajib hukumnya ada akhirat karena pertanggung jawaban sesungguhnya adalah dia akhirat wajib hukumnya seorang merusak dengan orang wajib kemudian dia tidak bertanggung jawab pada perlakunya jadi yang intinya dikembangkan manusia adalah setiap pilihan itu dia bertanggung jawab setiap pilihan boleh adikas Tuhan bertemu dengan orang yang berusia dimana kosnya karena Tuhan ini dia selalu hidup itu hanya berusia tapi ada orang yang terlalu amin bahkan menyentuh pilihan politik itu juga harus saya tidak menjaga bagaimana konsepnya itu ada pertanggung jawaban bagaimana konsep dari perempuan yang tiba-tiba tidak mencintai itu hanya karena masih dalam pejara 1-2 tahun bagaimana konsep seperti itu makanya wajib hukumnya adalah yang makanya Tuhan mengatakan laki-laki yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik baik laki-laki yang baik bertemu dengan laki-laki yang buruk bertemu dengan perempuan yang baik itu bukan dari garis yang sederhana perempuan yang baik itu dikatakan jauh-jauh ini seperti penjudi pemabuk dia muntah dia tidak mendengar kata orang-orang lain dia tidak mendengar kata orang lain dia telah mendepangkan rasa itu itu adalah pilihan tapi pilihan itu adalah pertanggung jawaban banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab dalam hubungi keluarga makanya ada pertanggung jawaban maka ada pertanggung jawaban makanya konsepnya itu hari ini sedara-sedara ketika manusia lahir itu diadami ketika manusia ketika manusia lahir lahir kegiatan ketika manusia mati lahir lahir ketika manusia mati bisa mati sederhana sekali hari ini dalam NDP baktijen sebagai konsep refleksi bahwa setiap balikan lagi di permukaan dunia bisa mati apa diadali tidak 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 terbalik terbalik jadi setiap orang setiap manusia yang mati itu biasa setiap manusia yang mati disorasi berarti kehidupan ini kita berada antara asam dan soal yaitu ika itu iqa pengguna berhormat menggunakan kositika mati karena sing iqa jadi antara asam dan asam itu singkat sekali ketika orang sudah asam maka singkat sekali itu asalnya ketika dia asam makanya ketika manusia lagi dikiliasani, ketika manusia lagi dikiliasani, berarti hidup itu, barang yang kain, itu sebaiknya makanya maksimalkan baik-baik, maksimalkan baik-baik saudara-saudara umurnya ini yang tersisa karena konsep umur ketika mau disistematiskan dalam dunia matematik ketika ada orang yang berumur 63 tahun, 63 tahun dengan rata-rata, dalam panjang hidup satu hari, satu malam ketika umurnya 63 tahun, maka 22 tahun umurnya dikerjakan hanyalah untuk tidur waktu 22 tahun anda habiskan umur anda, hanya untuk tidur ketika umur anda sakit adalah 63, itu sudah watak maksimal ini sistematikanya, anda bisa hujung nanti di diri kemudian, waktu tengah anda, waktu nonton, anda tidak paling sedikit, waktu nonton anda hanyalah 2 jam dalam sehari di sini, di sini, apa, prius siapa dibagi dari 63 tahun, kemudian 2 jam itu, maka waktu tukar waktu 5 tahun maka 5 tahun anda gunakan mesti nonton ya, itu, anda tidak usahkan hal ini sendiri itu, yang rokok, yang orang menerima kasih di Al-Rohan yang pertimbangkan selalu orang saja, siap hari main game, boleh orang menghabiskan siap hari, tetap main game terus main game, paling tinggal saja kita cakap 2 jam juga jangan usah lah, hidung apa jam itu, jangan usah jadi 5 jam, apalah 5 tahun berarti, tidur saja dengan menggeng dan nonton, anda menggunakan waktu 32 tahun berarti, kita umur anda hanya 30, berapa? 31 31 ini, gimana? 31, anda umur apa? sekolah SD 6 tahun kemudian masuk sengit 3 tahun masuk sengit 3 tahun masuk sengit 3 tahun 2 tahun kemudian masuk di sini, yang baru baru ini 9 tahun berarti, di sini 14 14 tahun berarti, kurang lagi 14 tahun bulan 7 kemudian 2 3, 17 tahun berarti, ci-16 125 berarti, ayat 16 untuk 10 kemudian, biar Hai anak satu jam saja ya 2 aja saya di malam 2 proko 10 sedikit 11 tahun Ah, memperibarat Ma'al ini Percintaan 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 alokasi waktu 3 jam 3 jam 3 jam 3 tahun 3 tahun anda pacaran Yang pelipar Ketika denis dia pacaran Apakah memang tahun saja ada pacaran Kalau yang mempercaya kematian Jadi 11 tahun akan di jemudah Bagai 6 tahun 5 tahun sekali membuat anda Bagaimana anda bisa berhubungan Tuhan baru sampai 5 tahun Hehehe Hai Banyak pengguna seperti Sistematika Pekalian yang orang-orang menggunakannya Makanya saya ini sangat sedang Kenapa saya sangat sedang Dari kisit training saja Itu hanya 2 jam tidur-sidur Sampai panggil dan nanti semua kisit yang belajar terus Karena hal ini menyebabkan konsep ini Ketika waktu itu digunakan seperti doktri Barat 8 jam Padahal China itu tidak seperti itu Hanya 2 jam tidur-sidur Kenapa dia masih Adopti doktri apa Untuk menghancurkan orang-orang Indonesia Menemaskan sumber daya Manusia Indonesia Supaya sumber daya alamnya Ditelolak dari orang-orang Maret Inilah yang saya perhatikan pada Pertanyaan Anda Karena Kematika manusia Kematikaan manusia itu Tidak 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 Tuhan menghukum yang namanya roh Dan kan roh itu adalah Mahani yang berhukum Jadi yang mana itu yang berhukum Jadi yang bertanggung jawab Ada yang menentangkan berhukum adalah jiwa Tidak 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 TER Tidak 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 ada juga mengatakan bahwa Tuhan memiliki kembali dimana seseorang yang mengatakan bahwa Allah sudah memiliki penjari jemaah di dunia nah inilah konsep sains dan teknologi yang telah diperkenalkan Tuhan mengenai sidik jari yang baru disembuhkan di awal 20 tentang sidik jari bahwa seluruh manusia di negeri atau di dunia ini semuanya berkena sidik jari tapi Tuhan sudah memberikan gambaran dari awal bahwa Tuhan tanpa sekali memiliki penjari jemaah di dunia jangan yang dimamu menyesal dari jemaah itu Tuhan sudah menyesal dari jemaah barang-barang 20, barang-barang semuanya semuanya itu satu bagian yang ada di dalam sitasi yang berkontasi tidak dilayati sustansinya dalam benihkan selamat karena ini tadi rasional itu akaliti yang kurang difungsikan lebih banyak kepada rasa oke, nantilah ada yang menggaji banyak sekali tidak pernah tentas perdapatan itu bukan ada yang mengatakan jasad yang disiksa karena dia menjadi perasa ada juga yang mengatakan tidak mungkin jasad disiksa karena yang merasakan itu kan sebenarnya roh tapi ada yang mengatakan tidak mungkin juga roh karena itu bagian dari Tuhan ada lagi jiwa yaitu perpaduan antara jiwa jasad dengan roh makanya Pak Ibu Narafi mengatakan manusia itu merupakan bayangan-bayangan sebenarnya bukanlah sesuatu yang asli kalian hanya bayangan kalian bukanlah manusia tetapi sosok yang berbentuk manusia tapi anilah ada kejah-kejah manusia itu karena yang merasakan cinta yang merasakan benci yang merasakan rindu itu semuanya adalah dimiliki roh tetapi cinta benci dan rindu yang dimiliki roh justru ketika terlalu maka jasad merasakan akhirnya kurus iya berarti ada pengaruh antara roh dengan jasad roh yang merasakan tapi jasad juga ikut dan begitu pun juga sebegini inilah yang saya pasal berikan ini hanya kulit-kulit pembahasannya saja di kemerdekaan manusia dan kami yang universal meski banyak sisi yang lain yang harus menjadi pendekatan dalam masing ini NDPH ini pun sampai satu meter pun taksirannya itu tidak cukup mungkin itulah yang saya pasal berikan dikaitan 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 insya sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati